Video detik-detik Naomi Daviola Setiani, 17, berhasil dievakuasi. Naomi Daviola Setiani pelajar SMK asal Semarang dikabarkan hilang saat mendaki Gunung Selamet. Yang berdomisili di Jalan Kauman Baru Blok B1 Semarang, dikabarkan hilang. Kronologinya, Naomi berangkat bersama rombongan sejumlah 40 orang pendaki dari Base Camp Bambangan, Duku Bambangan, Desa Kutabawa, Karangreja, Purbalingga, Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024, sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kemudian kembali lagi ke Base Camp Bambangan, Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024, sekira pukul 21.24 waktu Indonesia Barat. Pada Senin, tanggal 7 Oktober tahun 2024, pukul 11 waktu Indonesia Barat Ketua Rombongan melapor kepada pihak Base Camp bahwa ternyata ada satu anggotanya yang hilang. Atas laporan tersebut, tim SAR Bambang sejumlah 9 orang naik melaksanakan pencarian. Berdasarkan laporan dari Kepala Pos Pemantauan Bambangan, Sugeng Riyadi yang dapat cerita dari pendaki mengatakan Survivor Vio turun terlebih dahulu. Vio diketahui turun bersama rekannya Mas Mas Pirang. Akan tetapi jarak keduanya agak jauh. Vio turun dengan mengambil posisi di sebelah kanan dari arah puncak, sedangkan Mas Mas Pirang tersebut di pertengahan. Sementara itu ada dua pendaki lain yang berada di belakang Vio yang ikut memantau dari kejauhan. Dikatakannya saat itu Vio banyak berhenti. Akan tetapi teman pendaki lain tersebut mengatakan firasatnya tidak enak karena Vio turun di sisi sebelah kanan. Ketika pendaki di belakang Vio sudah sampai di pos 9, Mas Mas Si Pirang bersama admin sedang tidur menunggu mereka. Lalu admin itu bertanya yang cewe satu mana. Padahal Vio turun duluan dibanding pendaki lainnya yang turunnya belakangan. Akhirnya tiga orang pendaki lainnya memutuskan untuk terus turun sama admin. Katanya kepada tribunbanyumas.com, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Dan tiba-tiba di pos 7 itu dikatakannya ada orang sedang ngecam mendengar ada suara minta tolong dan terdengar suara cewek. Tapi setelah dipastikan di mana keberadaan suara itu tidak ditemukan apa-apa. Akhirnya si admin bersama orang dua cowok itu naik lagi ke atas dan belum ketemu juga. Akhirnya ditemukan, pendaki tersebut ditemukan dalam keadaan sehat dan selamat oleh tim Sar Bambangan di sekitar jalur Gunung Malang. Pendaki perempuan tersebut sempat tersesat dan hilang di Gunung Selamet via jalur Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Alhamdulillah kami sudah menemukan Survivor dekat dengan jalur pendakian Gunung Malang. Alhamdulillah Survivor masih dalam keadaan sehat dan selamat, ucap laporan suara dari Handi Talki, HT, di Base Camp Bambangan, Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024. Pendaki perempuan tersebut ditemukan sekitar pukul 10 lewat 3 waktu Indonesia Barat dalam kondisi sehat dan selamat. Tim Sar saat ini masih melakukan evakuasi terhadap Survivor dibawa turun menuju Base Camp Bambangan. Diperkirakan sekitar 3,5 jam lagi akan tiba di posko Bambangan bersama pendaki yang tersesat tersebut. Kami bersyukur karena pencarian yang dilakukan sejak semalam hingga pagi tadi membuahkan hasil, imbuhnya. Melalui video yak tersebar di TikTok, Naomi tampak menangis terseduh-seduh saat diselamatkan oleh tim evakuasi. Tim evakuasi lalu berusaha menenangkan Naomi. Naomi lalu diberi makan karena wajahnya tampak pucat. Netizen yang melihat video tersebut memberi pujian kepada Naomi yang masih bertahan dan terus berusaha agar selamat. Karena, sangat sulit ketika hilang di gunung dalam keadaan sendirian. Netizen berpesan kepada para pendaki pemula agar lebih mempersiapkan diri dan mental. Apalagi melakukan pendakian di gunung membutuhkan fisik yang sehat dan kuat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!